Ancan ini fotografer ranyar gitu iya, Ancan ini fotografer ranyar gitu itu kok sama-sama keliling itu di kampung gak? oh, sampai di sana waktu kapan hari itu saya naik perahu saya naik perahu, terus taur rancar gitu terus pakai baju kotor gitu sepatu, dikira hal kota jadi naik perahu itu berarti orang baru itu jadi penuh-penuh begitu saya baru-baru ambil handphone telepon apa kemana? aman? aman? berbegin oh, saya ketahu-ketahu dalam hati apa? kan tarai loh? iya, kan orang kan cuma kan saling kenal tau saling-saling kenal penumpang ini kelihatan orang baru tuh di depan sambil foto-foto di depan sambil foto-foto di ketawa itu tarah mati, dalam hatiku wah, ini pasti mereka kira saya orang hebat, satu ini orang sahabat-sahabat itu angkatan itu loh iya, angkatan pas mas, paling mikir angkatan laut karena lagi di laut karena lagi di laut aman, aman, aman aman, aman, aman aman, aman, aman ini orang yang dengar berarti gak berani angkat bilang apa-apa lagi yang itu takut kalau bicara nanti saya mikir mahal tau saya mikir tuh ini pasti bayarnya 20 ribu ini kasih 20 terus dibalikin uang 15 ribu tuh mas, gak salah tau? berapa? 5 ribu 5 ribu woi, woi ambil semua sombong-sombong tau woi ambil semua ambil semua ambil semua motor semua motor semua udah matikan dari situ saya baru tau wah, ternyata cuma 5 ribu tadi tapi pikir kok oh ini paling 20 ribu jadi berarti pasti dikasih kembali duit woi, woi 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 kalau begitu gak ngomong nah kodanya kapal kalau orang mau kesana woi itu kok rancang pak nah yong paling gak ngomong hahaha perasaan terus kita turun di bawah eh bu siapa? istrinya? Pak Anda Adria Adria dia berdiri masak apa masaknya tuh terus saya pakai tukit nah orang belanja tuh saya ambil belanja dia lihat saya berdiri gini aja dia tanya saya gini Samen pesan apa? satu begini hahaha terus saya pura-pura berdiam main dia tanya lagi pesan apa? oh pura-pura aja akhirnya dia dia kesel dia gak lainnya aku tuh dia lainnya yang sebelah-sebelah sebelah saya sudah ketambah tuh ketutup pakai masker ketutup belum tahu dan itu saya sama Iwan waktu itu yang pas hari minggu yang kerja mati itu loh tidak jadi saya sama Iwan ke sana ke lokasi itu terus gini terus gini mas pesan apa? oh saya gak gak bisa tahan ketawa mengangkat muka gini tapi muka ketat kayak gini dia perhatikan dari kaki sampai di atas terus dia ngomong belan-belan gini ketat lalu kalau diagae aku 130 bercerita ini Allah 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 POW tidak Dicegat nge-repe, karena sepeda-motor Cegat nge-repe Oh, ini, apa sih? Yang pertama itu lho Oh, yang pertama, yuk Oh, yang pertama, yang di... Gapura, gak di Gapura, Gapura Aduh Maru, apa sih? Gapura-maru, kok, suwe-suwe, tak Was-was nih, wuh, rumah budi Lah, kok dipinduhi ke Pak Andreas Rumah ke Pak Andreas, aku mulai ke warung Gak cipu? Enggak, aku yang eno Enggak, itu orang-orang Tapi, waktu Pak Andreas itu lucu Pak Andreas kan dari sana Yang ketemu Bimuji di sini, kan saya sama Pak Andreas dulu Pak Andreas sepeda motor Ngeeeeng Terus, waktu saya datang sini kan belum Belum kerja Jadi saya, aduh Eh, tak cari kopi aja Pergi ke sana, ngopi di sana, di pojo sana Saya lihat, oh, Pak Andreas sepeda motor Ngeeeeng, pelan-pelan di sawah-sawah Tegu-tegu itu Terus, tak pepet dari baku Saya langsung pepet Ngeeeeng Pak Andreas depan gini Saya dari belakang, langsung gini Ngeeeeng Dia lihat gini Dia marah-marah gini Suatu gini Dia marah-marah gini Saya akan helm tutup, saya sudah kenal Ngeeeeng Terus, dia berhenti sebentar Dia laring, ngeeeeng Terus, tak ikut lagi Ikut lagi, tak ngeng-leng Ngeeeeng Dia sudah marah, tok Dia harus ngapu lagi Ngeeeeng Ketiga, sampai di Itu, yang punya angkatan laut itu Yang teguhnya itu, yang pos itu Ngeeeeng 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 Kayak gini Ngeeeeng Saya itu ketawa Ngeeeeng Kayak empat Sudah sampai di tikungan sih Sudah masuk ke kecepuan Yang, apa Gapuro Gapuro itu Pas tak gini Dia ternyata tidak kenal Dia gini Iku kelakuan kayak gini Terumur budi Ngeeeeng 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 Oh dia kenal Ngeeeeng 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 Sampai 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 Terus, pas keempat itu Dia kenal Dgeenalkan saya Langsung Sampai Terus, dia berhenti Sampai ngomong gini Iku kelakuan kayak gini Pasti Lho Budi Ngeeeeng Saya bukailet Ketawa Sudah Wes terus jalan lagi terus terpaksa begini terus terpaksa begini ini pasti roma putih aduh aku gak mau mulanya kergetan mereka roma putih lepas lo naim dong tapi waktu itu saya pas bandera sementing kali itu saya sudah masa saya sudah sudah waktu saya kasih minyak perminyak minyak suci sama dia soalnya di mana? di rumah sakit rumah sakit pas pertama langsung terus saya pergi ya fotonya masih ada eh tolong lapang buku tutup henti kocek lor wak blabudho ayo ayo fotonya masih ada guys oh ini dia nah ini sama banderas gitu nah rumah sakit rumah sakit rumah sakit rumah sakit rumah sakit rumah sakit mamah sakit kaya per acadena maaf puka masak 5 awort nanti masuk pantas masak laman serbat itu pagi-pagi sudah besi membuat ringkas itu ya tapi jam 3 nya terus ke Bu Andriya oh, mau mandi ya? ya woi mandi disana ada cuma mandi kok mana? dekat kerja dari atas itu kan sudah selesai wah ojek gak? hah? ojek gak? ya gumpuk gue segera ojek udah marah-marah lagi ojek gak? ojek 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 o unusual ketiga kali terpaksa tarik-tarik setahun aja kan ojek ojek yang ke padres terpaksa rahasia kok ke教 Polkiri diberima oleh video- verde mesin ada surah yang besar baik-baik sepada kecil tidak kenal saya tidak kenal juga Saya tidak kenal juga, sama Rumah Sapa sih? Sapa sih? Sapa sih? Sapa sih? Sapa sih? Bingung tuh? Sapa sih? Sapa sih? Walaupun gua과 Rauwan putih Rauwan putih Dia menghapusin rauwan putih kalau suami saya dulu memang ketat sama anak-anak anak buah suami saya masuk gereja harus begini harus begini terus cara menerima penghuni juga rumah melewati kue kan ada buang dari itu loh dolar, kue dolar kecil-kecil dulu kan ada, itu saja itu, kalau gak gitu mari mari yang bulat-bulat itu loh loh, yang itu nah itu harus nanti aja nih iya, kan dari dasar loh loh makanya masuk gereja itu gini-gini kunjuk disik, tunduk nih memang kalau suami saya memang pernah masuk apa? feminasi pelaterang masuk anu, masuk anu dia jatuh bahasa latin kalah dewasa latin iya tujuh orang yang dari Purworeja itu cuma dua yang lolos yang limangan, termasuk suami saya itu yang gak lolos gitu loh terus baru-baru jadi pacara dalam mengerjakan dia sudah mendapat pelajaran dari seminari itu jadi sama anaknya sendiri misalkan baca salah dari rumah marah, marah dia oh sayang saya itu aku dulu kan bisa apa nyanyi apa Udi Mas Mur iya 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 Mas Mur iya 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 Mas Mur aku mau kalau keluarganya sendiri itu ada salah di depan orang lain gitu loh sama anak-anaknya itu saya sendiri itu aku mau kamu aduh lalu lalu saya kisih itu masuk 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 iya kalau dulu itu dari bapak itu air suci dulu jengkeng atas nama bapak terus mau duduk itu masih tunduk masih tunduk kalau dulu loh itu terus sekarang ini kami ajar ini gak diajar apa aku iya anceh ini bu cukupnya ngandang aku ya kalau pengalaman ini kalau seminari itu jadi ini golongan ini ini harus pertama kali di dilaksanakan atau dilakukan kan waktu dulu itu aku kan anusimu ada kan langganan apa itu seperti kb rohani sebelum kb rohani itu loh bukunya itu ditarun di mejae istilahnya dia itu saya suruh membaca gitu kan saya gak sempat jam 4 pagi aku sudah pergi ke pasar masih saya jualan masih laku-lakunya jadi setelah itu aku masak terus jualan sampai malam setelah malam aku sudah capek tidur matik jam 3 bangun gitu pokoknya gak ada sempat untuk membaca gitu loh dimarahi iya dimarahi laku lupa kapan aku istirahat aku isu itu bedana pasal aku matangi terus doa bapak kami salam mariah itu ternyata ternyata setelah saya renungkan setelah saya tua sudah gak jualan ini kalau sudah terbiasa memangnya kalau pagi gak doa itu enggak 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 merasa terus saya itu kan sekarang sudah gak ada kapi rohani ini saya sudah mulai bapaknya meninggaliku kalau ini tuh saya bajakan setelah saya kerawat terus ayo pak kan sudah gak bisa bicara gak bisa bergerak kamu jadi aku selalu mewajakan kapi rohani itu dari injil tiap hari itu dia tak tak bajakan setelah saya bersihkan saya kasih makan ayo doa ayo doa saya bilang gitu terus tak wajar nih injil ya maik jemak terus setiap hari saya saya yang baca dia mendengarkan tapi kan dia sudah gak bisa bicara cuma mendengarkan setelah aku dulunya aku saya disuruh baca kapi rohani itu enggak enggak ada sempat setelah sekarang aku setelah suami saya setiap hari aku membacakan itu sekarang kok aku umwalaikum minat tiap hari harus membaca terus setelah enggak ada kapi rohani ini aku beli ruah siarah iman siarah batin siarah batin yang satu tahun itu setelah gak ada aku tetep sama Mia ini apa ruah 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 kan tiga bulan sekali misalkan aku pergi kemana gitu kalau enggak membaca kok malah gak penak yong perasa aku tumat maaf enggak maksudah terbiasa jadi aku setelah bangun ke kamar mandi setelah kegadaan dari kamar mandi ya aku langsung ke kamar belakang ya sama tuh kalau kami kalau saya kalau enggak bisa pagi ya aneh karena sudah terbiasa setiap hari harus bisa Jadi kalau bangun telat atau tidak sempat ikut misa pagi, yuk aneh. Seperti perasaan enggak enak ya? Iya, kurang. Perasaan enggak enak ya? Enggak enak. Misalkan aku, anu ke rumahnya adiknya Pak Thomas. Saya tidur di situ. Enggak membaca buku kan, berarti aku enggak membaca. Perasaan enggak enak. Aku enggak enak, enak enak, enak enak. Enak enggak en toes, yang udah mulai deportan. Ya enggak enak, enak 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 enak. Harết datar enak, enak enak enak, terus kembali ke sana lah gitu loh. Perasaan enak, emak enakan enak enak itu dakitnya apa? Dan ini sudah blessing makannya kan. Waktu itu enak enak, enak 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 jaraq tight. saya berdua segera batin yang bisa dan tidak ada ruah karena aku masih ada di Juni, ya terus aku masih di pusak dan ada ke Malang lagi sampai ada di Juni, aku masih ada di Juni Agatha itu kecil bisa Salamaria Bisa 10 salamaria Agatha itu Agatha itu 10 salamaria Resario nya itu ya dipegang sendiri Tapi kalau doa itu Duduk mana saya bilang gitu Kalau saya jembal diri Nanti kalau kamu sudah Bisa sampai 10 tahun Hebat Ini zaman dulu Jaman saya dengan sekarang Memang dulu itu ada Itu apamu Anu golongan ibu tutis sama anak saya itu Sekolah minggu? Bukan Apa di sini doa Rosario Dua litani Orang Awakmu dikumpulnya Golongan ibu Lagi umaria Lagi umaria romo Dulu itu Suami saya itu Anak-anak masih anu Lagi umaria tiap Anu minggu dulu Jadi ini rutin anu Lagi umaria Sekali Orang Dua minggu Sekali Terus Setiap anak itu Diberi tugas romo Diberi tugas Beri tugas Nanti di rumah Dua apa Dua apa Dua apa Nanti kalau di gereja Diberi tugas juga Membersihkan gereja Kan nanti di gereja Anak-anak Kan kita legumaria kan nanti Dulu kan sehat juga legumaria Tadi kan nanti kita Bekan ini Kita punya tugas apa Apa yang harus kita buat untuk Ini Sebagai Sebagai Silih Adiknya Baik Doanya Oh Minggu ini saya mau bersihkan got Atau saya dapat tugasnya bersihkan Nanti Dilaporkan romo Waktu Bulan depan Bulannya Berikutnya itu Laporan Iya Mau Dulu itu sama suami saya itu Diadakan legumaria Tapi anaknya patuh-patuh Mau Dulu itu karena Belum ada handphone Jamannya kita itu Belum ada handphone Alami Mas Yadopo Ya Mas Alami Jadi kita Pengennya kumpul-kumpul Kita pengen ngumpul Karena gak ada hiburan Hiburan Itu ngumpul Hiburan Itu mau Kalau Dulu itu Cuma radio Kalau ada drama Jam berapa Semua ngumpul Karena Yang punya radio Bukan semua orang punya Jadi orang punya Jarang-jarang Jadi itu Jarang Yang punya masih hitam putih Iya Sama Jadi orang nonton Nonton Di rumahnya Orang itu Wah Puluhan orang di satu rumah Nonton Aku nonton Di tempat ibu tutik Ibu tutik Setepat Ibunya sudah membeli Bapaknya Saya belum Bisa membeli Itu Jadi Anak saya masih kecil Ya ke Sana Ke tempat ibu Pak Payil di sekolah Situ Ke tempat tetangga Di depanku ini Sampai tidur tidur Sama Dulu Saya kecil-kecil juga Tidur di rumahnya orang Nonton Nonton TV di rumah tetangga Sampai tidur Sama yuk Iya Sampai ketiduran Tidur Di Dinding gini Sampai nonton Nanti Tidur di rumah Orang semua sudah pulang Tidur di rumah Sudah malam Pulang Pulang Jangan Ngantung Ngantung Gini Pulang Lalu itu Cuman apa Televisi hitam putih Ya hitam putih Itu yang 14 Ya Lihat orang itu Tidak jelas Orang yang pakai baju merah Biru Hitam atau putih Kalau ada tinju Ada tinju Terus Hakinya mau habis Dia emang-emang sampai Sekarang Ada handphone jadi ya Aduh Lalu jenis rumah yang ada Kalimantan Eh Kalimantan Ada yang ada Lalu Lalu Tidur di tempat saya Waktu itu Ya mau Natalan mungkin Terus Terus Aku pagi-pagi kan Masak seperti ini Lalu rumah bangun Musimnya dingin juga Aduh Ibu Apa Aduh Ibu Sudah bangun Sudah Bikin api Langsung Tidur lagi Tidur di sini Tantangan gini Iya Seperti di rumah saya Sumatera Sumatera Utara Lalu di tempatnya Roma Ya juga gitu Iya bu Tempat saya juga Pakai tubuh Seperti ini Iya Di tempat saya juga gini Pagi-pagi kita bangun Mama buat api gitu Kita taruh tangan gini Tidur di tempat saya Tidur di tempat saya juga pakai tungku kayak gini Iya lah Tiba itu Tiba itu Tiba itu Roma nge ini Berarti kepedok desa menek Kepedok Mas Pak Kiyakaro Mas Pak Kiyakaro Gini Gini pakai tungku aku Kalau disini Kalau disini Kalau Untuk disini Sekarang umur berapa Saya 54 24 Pemuji Saya 70 kurang 2 Wistu eh Saya belum ngomong Ya Saya belum Iya saya juga Apalagi saya Kalau Sekarang itu Umat kecepuan sudah bertambah ya Dulu itu sedikit ya Dulu banyak Dulu banyak Lebih banyak dulu Romo Banyak yang keluar Saya Kesini Banyak dulunya banyak Banyak dulu Tahun 70 itu malah Suami saya istilahnya Banyak Banyak pengikutnya Banyak pengikutnya Istilahnya Misalkan Kotbah itu Di rumah Di sekolah Nah itu Anak-anak itu Tertarik Nganu Terus mengajak orang tuanya Kok lupa Mujilek ngulang penak Karumbanyol 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 Istilahnya Jadi ibunya Tuti ini Sama-sama Dari kurwarjo Sama suami saya Jadi orang dua itu Istilahnya Cari anggota Cari Menarik orang Dulu banyak ya Banyak ya Lebih banyak dulu Terus Ya itu Karena Menikah Karena pernikahan Perkahwinan Dulu itu Dulu itu Dulu itu Apa Misalnya setiap Sabtu ada Misalnya itu Dua minggu sekalimu Satu bulan Coba dua kali Dua minggu sekali Tidak Eh Batin ku Harip katunji Komos batin ku Dua minggu Dua minggu sekali Romo rawo Kalau yang Minggu pertama Bahasanya ibadat ibadat sabda yang memimpin Pak Darni tahun berapa tahun yang misalnya dua kali itu saya masih suami saya masih ada itu yang yang bisa setiap hari Sabtu itu ibadat sabda yang kalau bisa kalau yang bisa sekarang tiba-tiba ya yang sekarang itu iya kamu baru itu mulai tahun berapa yang bisa setiap hari Sabtu yang bisa mulai tahun misalnya setiap minggu siap minggu itu Oh kira-kira 2000 berapa 2015 ke atas ke atas sebelum itu wes dua minggu sekali dua minggu sekali dulu itu setiap kali ada mau ada bisa kalau enggak Pak Muji Pak Pak Darni keliling Romo ke rumah-rumah umat buat apa ayo menyenangkan bisa Ayo siap memberikan kasih tahu orang Oh jadi itu enggak di misalkan dua minggu sekarang melalui HP lalu dulu langgan sepeda pancal itu Romo lagian dulu itu belum ditentukan petugasnya dua minggu depan atau dua minggu yang akan datang tuh belum ada penugasan gitu mau misalkan lektor pertama ini lektor kedua ini doa umat ini itu belum ada nanti pas sudah di dalam baru ngomong iya langsung bagi tugas itu Iya umatnya umatnya datang kekok mocha yoke pertama aku kedua kumis dinar itu dulu dulu gitu ya sekarang kan jadwal sekarang ada yang bacaan siapa yang bikin siapa yang masmur tapi kalau cuman ibadah satu begitu banyak orang hadir ianya pak panggah orangnya dulu itu pernah setiap hari minggu ibadah maupun ada Romo itu jam 10 pagi 10 pagi iya jam 10 pagi banyak yuk seperti biasa seperti misal biasa itu 10 pagi kalau enggak gitu jam 7 pagi menciptanya yaitu sayangnya banyak yang banyak-banyak mau dulu itu lebih dari maku mau aku aku anu bukunya itu sebenarnya ada catatannya mau tapi rumah saya dulu masih bambuan masih dari bambuan nyaman itu dimakan rayakmu satu lemari mo bukunya jadi aku gak punya anu gak punya RCB singan dimakan rayak yang itu aja apa berdirinya Hai orang katolik disini itu mulai dari siapa itu suami saya itu mencari yang dulu-dulunya itu siapa 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 yang dulu pertama kali disini yang pertama kali orang depan rumah saya ini dulu itu suaminya itu katekis tapi dia dulu dia juga katolik tapi dia sudah suaminya suaminya meninggal meninggal dia kawin lain-lain oh itu suami saya itu mencari orang pertama yang katolik disini tuh Hai kemana saja dia tempat tinggalnya dikelari ditanyai untuk anu berarti dulu kalau semuanya itu sembahyang itu harus jalan sepeda pancel lo mau tahu iya Hai keliling gitu Romo suami saya itu rumah umat-umat iya mengingatkan besok ada misa Romo Rauh Romo Jayus Romo siapa yang bahasa Jawa itu diberi diberi event dari resasi sepeda pancah jalan-jalan di sini kalau pas kegiatan rapat di parogi itu diberi event dari resasi sepeda pancal jalan-jalan di sini belum asfal seperti masih masih belok kacang gitu jadi dari kepanjang pulang jam sembilan itu ya naik itu sendirian mau pas hujan-hujan kalau ada anak itu ya suami saya sendirian itu jadi aku kadang-kadang masih bersyukur suamiku masih bisa pulang enggak ada apa-apa tapi dari pancin sampai ke Cepuan sampai ke pancin Iya naik sepeda hontel itu belum ada lampu Romo gelap-garek karuniran di duit gitu oke nampak angkutan kota aja masih jarang lo mau tahun 69 69 69 hutan-hutan iya lah seurung dati tebuk-hutan ini banyak kayu besar-besar kayu saman sepeda gede turun di emang-hutan rata gue oh iya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge alam mohon penderitaan belianku anjan yuk membawa sekarang sudah banyak perubahan terus marok membawa berkah sampai sekarang aku bisa menjadi pengikut Kristus Hai roti tapi dulu itu kalau yang mana duluan ini atau yang di atas yang di atas dulu kecil Romo oh di atas dulu kecil kecil ya segini lah ya ya kecil tapi bukan tembok semua cuma keri keri terus kawat kawat yang segitu aja kecil aja baru gitu apa pindah di bawah ini dari situ terus pindah di bawah ini ke situ lagi di itu dibesarkan ini Romo pas itu Romo servus ya Romo geta atau Romo servus servus kok ini Romo servus oh dari kecil ke sana balik lagi ke sana dulu pakai tikar kalau di sana oh semuanya duduk di bawah iya duduk di bawah terus ada ada sumbangan kursi ya ya terus ada kursi itu ada kursi dulu itu Gio Maria itu bapaknya anak-anak itu gulungannya ketua stasi-ketua stasi itu berpusat di Malang sana itu yang memberi kursi itu dari Legio Maria MMI Group itu MMI apa itu 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 Legio Maria itu itu terus itu itu karismatik barangnya 6 Malang itu pokoknya kalau Pak Muji itu ada kegiatan itu itu masih masih tidak ada duit itu 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 luar biasa Lola lelahi yang anjingnya biarkan katanya tadi aluminium rasidu terus bos aku maka anak bapak itu apa tiapai gusirang gusirang merasakan lelaki saya dulu aja diajari doa itu harus jadi biaran hati Tuhan saya jadikan Suster Tapi gak jadi-jadi Gak panggilan mungkin Pak Yohanes juga Aku yang mau Saudara-saudara Demikian tadi percakapan saya Dengan dua ibu Bu Tuti Dan Bu Muji Ya mungkin Ini adalah sesuatu yang Anda boleh mengatakan ini sederhana sekali Tapi Bagi saya adalah Sesuatu yang menarik Karena percakapan itu terjadi Dalam Waktu yang sedikit lama Kira-kira Hampir dua jam kami duduk di dapur Dan bercerita Dan Dari cerita-cerita itu Kita kemudian mendapatkan Berbagai masukan Juga mendapatkan Banyak sekali informasi Tentang Kehidupan umat Sejarah perkembangan gereja Di Stasi kecopoan Disitu juga Kita menemukan Suka-duka Perjalanan Hidup iman kekatolikan Di Stasi kecopoan Pesan Paus Franciscus Di hari komunikasi sedunia Bercerita Bercerita Dari hati ke hati Perjumpaan Face to face Antara pribadi yang satu Dengan pribadi yang lain Karena nampak Dalam Ketika orang Bercerita dari hati ke hati Banyak pesan Tersampaikan disana Banyak informasi penting Tersampaikan disana Sehingga Kita bisa mendapatkan Banyak informasi Tapi juga bisa merefleksikan Banyak hal Nah Cerita dari dua Ibu tadi sangat menarik Karena selain memberikan Banyak informasi Tapi yang paling penting adalah Ungkapan iman Dan juga Ada beberapa pengalaman Yang kemudian menjadi Bahan refleksi Tentang perjalanan Hidup umat beriman Ada sesaman Dimana Terjadi pertumbuhan Dalam jumlah umat Dalam hubungan dengan jumlah umat Yang lumayan banyak Tapi ada saat dimana Jumlah itu mengalami Penurunan yang sangat drastis Tentu Ada konteks tertentu Yang Menyebabkan Hal tersebut Tapi Yaitu bagian dari refleksi Nah Ada juga koreksi tentang Pelayanan Yang diberikan Dan juga Hal-hal lain Yang disampaikan disana Terima kasih kepada anda Semua yang sudah menonton Semoga Ya percakatan kami Yang sederhana ini Memberikan Ya Semacam inspirasi Bagi anda sekalian Mungkin banyak informasi Yang telah Anda dapatkan Anda dengarkan Melalui Ya cerita-cerita Lepas ini Tapi yang paling penting adalah Mari kita merefleksikan Bersama-sama Perjalanan Hubungan kekatolikan Di tempat kita masing-masing Ada saat dimana Pertumbuhan umat Sangat pesat Tapi ada saat dimana pula Karena Peristiwa-peristiwa tertentu Atau keadaan-keadaan tertentu Yang membuat sehingga Jumlah itu semakin Berkurang Tapi Bagi kita sekalian Ya kita pantas merefleksikan itu Sambil tetap Semangat Untuk Tetap mewartakan Kerajaan Allah Sehingga semakin banyak orang Mencintai dan Mengenal Tuhan Sekian Dan Terima kasih Berkah Dalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih